Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan belajar surat Fathir Surat 35 pada Juz 22 ayat ke 43 Surat Fathir ayat 43 Baru mulai baca, ada sahabat Al-Quran yang langsung ragu Bagaimana cara membacanya Dibaca Astikbaron, Istikbaron atau Ustikbaron Atau nun kecil ini yang dibaca Nastikbaron, Nistikbaron atau Nustikbaron Atau kedua-duanya dibaca Jadi untuk menjawab keraguan tersebut kita jawab pada video kali ini Jadi sahabat Al-Quran disini ada dua cara baca yang bisa sahabat Al-Quran pilih Cara baca pertama kita mulai dengan baca ayat 43 Tidak usah diganggu dengan ayat 42 Langsung saja kita berhenti disini Ketika mulai ayat 43 Maka yang kita baca adalah Hamzah wasal Hamzah ini kita baca Bagaimana cara pemberian barisnya Kan dia polos Maka perhatikan huruf ketiga Satu, dua, tiga Harus sama harokatnya dengan huruf Ta ini Ta kasro Maka dia juga kasro Istikbaron Istikbaron Fil ardi wa makrosayi Jadi bunyinya Istikbaron Harus sesuai dengan huruf ketiga Kalau huruf ketiganya Fathah atau kasro Ta atau ti Maka disini Istikbah atau istakbah Jadi patokan huruf ketiga Kalau dia Fathah atau kasro Maka disini kasro I Kalau huruf ketiganya Dommah Maka Dommah juga Karena disini kasro Maka dia juga harus kasro disini Istikbaron Kemudian ada yang bertanya Untuk apa fungsi nun kecil ini Nun kecil ini fungsinya Sebagai jembatan penghubung Dengan ayat sebelumnya Maka berlakulah cara baca yang kedua Boleh pilih cara pertama Boleh pilih cara yang kedua ini Boleh pilih salah satu Kalau pilih cara kedua Kita gabung dengan ayat 42 Kita pakai jembatan kecil ini Namanya nun wiqayah Kenapa ada nun kecil ini Jembatan kecil ini kenapa ada Karena ada tanwin pada huruf ro Kita gabung dengan Hamzah wasol Pada permulaan 43 Maka kalau bertemu Antara tanwin dengan Hamzah wasol Terjadilah jembatan kecil Yang bernama nun wiqayah Jadi cara baca bagaimana Kalau kita gabung Ron diringkas menjadi ro Alif dibuang Ronya pendek Nun kecil wajib Baris di bawah Karena itu kaedah Nggak boleh na Nggak boleh nu Itu harus ni Jadi cara baca kedua Kita gabung dengan jembatan kecil Hamzah wasol dibuang saja Karena posisinya digantikan oleh jembatan Illa Nufuran Istikbaran Fil Ardi Wa Mak Rasai Jadi dua cara baca di sini Boleh dipilih salah satu Boleh langsung baca ayat 43 Istikbaran Boleh juga digabung Illa Nufuran Istikbaran Maka sekarang sudah jelas Mana yang dibaca Hamzah Atau nun kecil Jadi kalau kita mulai Yang dibaca Hamzah Kalau kita gabung Dibaca nun kecil Moga bermanfaat Dan tidak ragu Ketika jumpa ayat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa ayat ini